Salam sejahtera, terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada berita harian, Zahid tak sepatutnya dilantik TPM Beri tekanan Sintutusi Kehakiman Tun Mahadir Putrajaya Pelantikan Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi Sebagai timbalan Perdana Menteri dilihat memberi tekanan kepada Kehakiman untuk menjalankan tugas secara adil dan tanpa gentar Dalam kes makamah dihadapi Presiden UMNO itu Tun Dr. Mahadir Muhammad menegaskan Ahmad Zahid sepatutnya tidak diberikan sebarang jawatan Dalam kerajaan kerana berhadapan 47 tuduhan Rasuah Pucah Amanah dan pengubahan wang haram di makamah ketika ini Bekas Perdana Menteri itu berpandangan Pelantikan Ahmad Zahid sebagai individu kedua tertinggi dalam kerajaan Akan mengganggu makamah yang mungkin terpaksa membuat keputusan memihak kepadanya Sepatutnya pelantikan itu tidak dilakukan kerana dia sedang menghadapi tindakan makamah Dan ada kemungkinan dia akan didapati bersalah dan dihukum Orang sebegini tidak sepatutnya diberi jawatan Yang begitu tinggi kerana timbalan Perdana Menteri adalah orang yang akan ambil alih Tugas Perdana Menteri jika sesuatu berlaku dan kita akan dapat seorang Perdana Menteri yang masih berdepan tuduhan makamah Orang melihat oleh kerana timbalan Perdana Menteri makamah tidak boleh mengambil tindakan terhadapnya Ia akan mengganggu pihak makamah untuk membuat keputusan Mungkin mereka akan dapat tekanan dan undang-undang mungkin diketepikan Ini bermakna dalam negara kita tidak ada lagi kelautatan Undang-undang pemerintah hanya mengutamakan kepentingan orang tertentu Dan menyebabkan kerajaan tidak dihormati oleh rakyat Katanya dalam temubual bersama bah di Yayasan Kepimpinan Perdana di sini baru-baru ini Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai kes kesan pelantikan Ahmad Zaid Yang masih dibicarakan di makamah sebagai timbalan Perdana Menteri Dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Pemimpin Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Pada 24 Januari lalu Mahkamah Tinggi memerintahkan Ahmad Zaid membela diri terhadap 47 tuduhan rasuah Pecah amanah dan pengubahan uang haram dana yayasan akal budi Selepas pihak pendakwaan berjaya menimbulkan kes, prim, piceh bagi semua tuduhan terbabit Mengulas lanjut, Dr. Mahadir menegaskan Ahmad Zaid juga sepatutnya meletak jawatan Presiden UMNO Dan menolak lantikan sebagai timbalan Perdana Menteri Selepas parti pimpinannya kalah teruk dalam pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda Daripada Sinar Harian Isamuddin tegaskan tetap bersama UMNO Sya Alam, pendahari agung Barisan Nasional BN Datu Sri Isamuddin Husin menegaskan beliau tetap bersama dengan pejuangan Parti itu buat selama-lamanya Menurut ahli parlimen Samburong itu Beliau pada masa sama akan memfaatkan sebaliknya Sebaiknya peluang yang ada untuk melakukan penambahbaikan terhadap prestasi parti itu Tegasnya BN UMNO juga mesti membuat reformasi Segera berikutan kekalahan teruk pada pilihan raya umum Ke-15 PRU15 yang menyaksikan gabungan itu Hanya memperolehi 30 kerusi di parlimen Kita perlu lakukan penambahbaikan dan apa jua pembetulan diperlukan untuk parti kesayangan kita ini Banyak kerja yang mesti dilakukan kalau nak pulihkan semula keyakinan rakyat Kita tak boleh salah langkah lagi Kata beliau dalam satu hantaran video yang dimuat naik di ikon Instagramnya pada Kamis Tambahan Isamuddin Seluruh ahli UMNO diingatkan untuk membulatkan tekad bagi memastikan Masa hadapan parti yang lebih baik Rapatkan barisan dan sama-sama kita lihat ke hadapan Demi masa depan dan kelangsungan perjuangan ujurnya Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada My Metro Tiga penjawat awam didakwa terima rasuah Dokumen palsu Metro TV Johor Baru Dua penolong pegawai pendidikan pejabat pendidikan daerah PPD Angka Mengaku tidak bersalah bagi tuduhan menerima rasuah Masing-masing RM4500 dan RM1500 Tiga tahun lalu Tertuduh Abdul Razak Muhammad Darum 40 dan Muhammad Faizal Abdul Razak 37 membuat pengapuan itu selepas pertuduhan dibacakan Secara berasingan oleh juru bahasa makamah di hadapan hakim Datu Muhammad Kamal Arifin Ismail hari ini Berdasarkan kertas pertuduhan Abdul Razak didakwa diberikan uang sebanyak RM4500 daripada kerani di College Vocational Pago Siti Amina Nahar 39 sebagai bayaran bagi perkhidmatan penyediaan makanan jamuan atau musyarat bagi seminar kecermalangan guru pendidikan Islam sekolah menengah kebangsaan SMK Dan sekolah kebangsaan SK 2019 Manakala Muhammad Faizal didakwa diberikan uang sebanyak RM1500 daripada Siti Amina sebagai bayaran perkhidmatan yang sama untuk bengkel kerja pengurusan strategi PPD Angka Kedua-dua mereka didakwa tahu bahwa program berkenaan tidak dilaksanakan dan gagal melaporkan pemberian uang itu kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Mereka didakwa mengikut seksion 25 Satu akta SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut seksion 25 Dua akta sama Akta sama yang membawa hukuman denda sehingga RM100.000 Atau penjara maximum 10 tahun atau kedua-duanya sekali Jika sabit kesalahan Sementara itu di mahkamah sama Siti Amina pula mengaku tidak bersalah karena 4 pertuduhan utama Masukkan dokumen itu Dokumen yaitu permohonan peranan kerajaan Dokumen pembelian terus dan inovasi Dan invoice pembekal serta penghantaran dan keseluruhannya Membabitkan jumlah RM Terima kasih telah menonton!